ini bisa non muslim juga dong ya berarti nah ini dia itu ada perbedaan suku bunga gak atau sama lama berapa lamanya? di BSI bisa sampe 30 tahun 30 tahun? 30 tahun nah bos saya semua udah mencakupi kebutuhan konsumilnya zaman sekarang tetap lah bekerja keras sampe bos anda kayak halo guys balik lagi bareng gue Adit nah hari ini ini spesial banget karena gue mau bicarain masalah KPR tapi KPR bukan sembarang KPR yaitu KPR syariah yang mau gue bicarain disini makanya hari ini nih pembicaranya gue datengin langsung dari Bank Syariah Indonesia ini ada Mas Reza aka Reza Harap apa kabar Mas Reza? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam ada juga nih temen gue ada 2 orang dari divisi marketing Citalian Cibubur nanti mereka akan bantu gue langsung kita simulasiin aja nih untuk rumah di tipe nih yang lagi kita duduk nih adalah tipe Monterey 2 ya untuk tipe Monterey 2 nih ada di video gue yang sebelumnya nanti kita akan simulasi KPR kira-kira seperti apa sih perhitungan KPR di KPR syariah Bank Syariah Indonesia oke oke Mas Reza ya Bank Syariah Indonesia kan orang kan dengernya kan dulu Bank Syariah Mandiri BNI Syariah siapa sih Bank Syariah Indonesia itu? boleh dijelasin? baik selamat siang sahabat BNI Syariah oke jadi saya ingin menjelaskan sedikit apa sih BNI itu? BNI itu adalah gabungan antara 3 bank dimana bank tersebut adalah Bank Syariah Mandiri dari Mandiri Group kemudian BNI Syariah dan yang terakhir adalah dari BNI Syariah ketiga itu digabungkan secara satu merger pertanggal 2 Februari 2021 juga tidak salah dan bersatu menjadi Bank Syariah Indonesia oke jadi teman-teman kan udah pada tahun nih Bank Syariah Indonesia itu gabungan dari 3 bank ya Bank Mandiri Syariah Bank BNI Syariah dan tadi satu lagi BRI Syariah BRI Syariah nah tapi gue mau tanya yang paling benar-benar mendasar perbedaan KPK tentunya KPK Syariah sama KPK konvensional itu apa sih yang paling mendasar itu perbedaannya apa sih? yang paling mendasar itu yang paling apa membedakan sekali itu dari cicilannya dari cicilannya? nah jika bank konvensional itu floating atau bahasa umumnya itu mengikuti suku bunga oke jika di Syariah itu sudah tetap jadi apa yang disampaikan itu keadaannya tetap seperti itu hingga selesai KPR oke itu yang sangat-sangat membedakan antara KPK Syariah dan KPR konvensional oke dari cicilannya ya jadi kalau misalkan konvensional itu ada floatingnya ya benar ada floatingnya konsepnya Syariah adalah tetap benar ya jadi mungkin teman-teman kan udah pada tau kalau misalkan gue mau ngambilnya KPR itu yang cicilannya flat sampai lunas pastikan di kepala lo langsung oh Syariah nih Syariah udah pasti mindsetnya Syariah ya kayak gitu oke ini kira-kira teman gue nih dari divisi marketing ada yang mau ditanyain gak nih untuk KPR Syariah KPR Syariah bahayanya sih bahayanya sih bahayanya sih mungkin tentang bunga kali ya bunga suku bunga suku bunga lebih kayak gini kita tau konsumen serangan milenial milenial programnya itu rata-rata trainer yang lama pastinya kalau untuk milenial karena selain lama berapa lamanya? di BSI bisa sampai 30 tahun 30 tahun? 30 tahun coba bayangkan jadi sudah punya anak cucu itu masih KPR masih bisa masih bisa tapi itu sesuai dengan ini masa pensiun dia ya? benar tetap mengacu pada umur pensiun baik dan harusnya KTP dulu benar misalnya lagi perjaan tetap ya? tetap ya? kalau tetap minimal sudah di atas 1 tahun baik baik oke terus kemudian ada pilihan margin di BSI yang tentunya sangat apa menguntungkan bagi sahabat milenial karena apa? karena kami apa BSI mengacu pada margin yang terendah itu untuk membantu milenial-milenial yang mungkin baru terjun di dunia kerja contoh memiliki gaji 8 juta hingga memiliki rumah yang 500 juta bisa ada pilihan margin yang terkecil yaitu di 3,3% 1 tahun pertama itu yang dijadikan hitungan oleh BSI atau analis BSI sorry ini gaji 8 juta benar berarti untuk proses atau apply ke KPR syariah khususnya bank syariah Indonesia itu wajib minimal gaji 8 juta untuk gaji sih kita mengikuti platform tentunya juga tim platform platform TPR jadi yang terpenting kita mengambil di 50% dari gaji nasabah 50% benar 50% itu single atau sudah menikah 50% 50% sama tidak ada tidak ada penolahan dari punya anak atau punya tuju tidak ada penolahan karena ada beberapa bank karena ada beberapa bank kalau misalkan single itu dia 50% maksudnya itu setengah dari penghasilan dan ada beberapa bank juga yang malah 3 kali harus 3 kali dari pengsuran untuk penghasilan misalkan menjoyon kamu suami dan istri terus 3 kali ini cuma 2 kali cuma 2 kali 50% ini keren ini keren belum tahu BSI itu apa saja ada yang sampai konsumen atau nasabah itu menganggap kalau saya maunya di bank misalnya BNI Syariah saja padahal sekarang kan sudah melebur jadi satu ya tapi mau gak mau ya namanya belum bisa menjadi BSI nah kalau sekarang ini kan 3 bank ini kan dia bersatu ya menjadi BSI itu ada perbedaan suku bunga atau sama untuk suku bunganya untuk suku bunga ketiga bank yang tadi saya sebutkan itu sama tidak ada perubahan jadi tetap satu-satu tumpuan jadi di bank cabang manapun itu margin yang diberikan itu sama karena saking memang target BSI itu kan ingin menjadi top 10 global Islamic Bank jadi memang benar-benar gencar-gencarnya baik ke kalangan tua kalangan muda semua dimasukkan jadi untuk teman-teman yang misalkan ya gue mau pakai bank seri akman ini gue pengennya pakai bank seri akman iya sekarang sudah gak ada sekarang soalnya udah satu jadi namanya bank seri ak Indonesia bank seri ak Indonesia dan sepengalaman gue juga kalau untuk bank seri ak Indonesia ini untuk spread panjang media maksudnya spread sampai minas ini bunganya paling bagus bank seri ak Indonesia oke ini gue mau tanya nih bunga sekarang nih ini sekarang waktu saat gue pengambilan video ini adalah bulan Juni ya Juni akhir ini berapa bunganya sekarang baik untuk yang update Juni 2021 itu untuk yang single flat dulu single price itu kami sebutnya single price di 5 tahun 1 sampai 5 itu di 8,5% 5 tahun 5 tahun 8,5% 8,5% 8,5% kemudian next di 6 hingga 15 tahun itu dikenakan 9% 9% 9% kemudian di 16 hingga 20 itu di 9,5% 15 hingga 20 tahun di atas 15 16 hingga 20 tahun 9,5% ada lagi ada lagi 20 sampai 30 tahun 20 sampai 30 tahun 10% flat 10% 10% guys nanti akan tercantum di yang namanya SP3 itu adalah sebagai pegangan hukum nasabah bahwa itu adalah konkret dan nyata tanpa rekayasa tanpa setara ataupun apapun wow narik sekali guys SP3 itu apa? surat persetujuan pemberian kredit surat persetujuan pemberian kredit jadi teman-teman yang mau proses KPR itu sampai dengan SP3 yaitu surat persetujuan pemberian kredit atau pembiayaan bahasanya iya pembiayaan gimana nih guys dari Citra dan Cibugul ada lagi lah pertanyaan? kalau gue sih cukup pertama udah mengenai bedanya BSI Bank Indonesia dengan Opsional satu kedua bunga yang diminati konsumenial zaman sekarang terjabat juga terus ketiga bunga yang tertera di SP3 itu penting banget itu tertera di BSI itu bagus banget buat saya semua udah mencakupi kebutuhan konsumenialnya zaman sekarang untuk berpikir ke depan karena kita gak tau ya kita gak tau jam pandemi seperti ini kita kerjanya itu sampai berapa tahun ya kan? nah takutnya kalau floating itu tinggi banget setelah gue tinggi banget pastinya di atas 10 beratah padit nah disini kalau BSI lu beli di BSI akat sama BSI lu tertera di depan itu yang enak banget itu sih transparan ya sudah terlihat ya bener gue sih emang floatingnya yang terlihat kan gak ada floating sebenernya bukan floating ya sebenernya itu adalah harga cicil tetap yang dikeluarkan namanya bukan floating floating itu kan hanya perkiraan namanya perkiraan seseorang bunga di masa yang kedatang kalau di BSI kan itu adalah margin jadi sudah ada sudah muncul oh jadi bahasanya margin 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 dan bunga itu beda kalau bunga itu kan belum lagi bunga bang Indonesia belum keuntungan bang kalau margin itu sudah sesuai apa sudah include semuanya dan sudah terlihat diperlihatkan ke nasabah ini loh cicilannya seperti ini sampai lunas gitu dan gak perlu khawatir selamat BSI di mana pun ada berada BSI itu diawisi oleh OJK jadi seandainya cicilan tersebut merupakan penipuan itu pasti nanti akan akan ada jelup jadi gak usah khawatir gak usah khawatir bahwa tetap ini hanya ke pura-puraan tidak perlu khawatir ada lagi gak dikelebihan dari BSI kan kita tadi udah ngomongin masalah bunga ya bunganya jujur aja itu yang paling murah apalagi bisa sampai 30 tahun dengan bunganya 10% itu gila sih kalau menurut gue ya habis itu kita udah ngomongin lagi masalah proses segala macemnya itu ada lagi gak sih baik ada lagi tambahannya cukup menarik yang untuk para millennial dimanapun anda berada yang pertama adalah di BSI itu kita ada program yang namanya include di dalam cicilan itu biaya asuransi jiwa kebakaran dan notaris jadi sahabat BSI dimana-mana berada cukup mengeluarkan blokir asuran saja untuk akad sudah langsung memiliki rumah oke jadi biaya KPRnya itu sudah ditanggung betul betul sudah include sudah ikut dalam cicilan tersebut jadi apa namanya nasabat tidak usah memikirkan berapanya biaya akad saya oh berapanya biaya asuransi saya tidak perlu itu semua sudah ikut cicilan dan bedanya pun tidak sampai ratusan ribu apa tidak sampai 300-400 ribu kurang lebih dari cicilannya normal amazing price namanya itu hanya selisih antara 100 hingga 200 ribu jadi tergantung pelafon lagi ya betul tergantung pelafon KPRnya juga semakin kecil pelafon KPR maka semakin kecil juga untuk kenaikan cicilannya tersebut keren sih ya jadi benar-benar millennial friendly sih ya ini juga satu opsi yang bagus juga nih untuk para millennial yang mau ngambil KPR ya gitu oke gimana kalau misalnya kita sekarang langsung simulasi KPR aja ya yang mau gue simulasiin ini ini tipe yang ini nih ya yang teman-teman lihat semuanya ini tipe Montere 2 di Citralen Cibubur luas tanah 72 dan 61 mungkin gue akan minta bantuan ke teman-teman ke teman-teman gue nih yang ada di sini marketing-marketing jalan Cibubur berapa sih harganya sekarang nih? Montere 72 dan 61 harga KPRnya karena kita mau bahas KPRnya benar banget harganya 840 jutaan 840 juta? 840 juta ya jadi harganya di grosor itu kalau teman-teman lihat kan untuk bulan Juni ini 862 juta ya jadi kita ada diskonnya ada diskon itu 840 jutaan diskonnya saya ingat internal saja saudara silap 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 tapi dikatanya ya 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 dikatanya oke jadi harganya nih gue taruh di bawah sini langsung ya harganya adalah 842 juta sekian nah Mas Reza boleh dibantu untuk proses KPR syariah nih ya baik oke sebelumnya saya informasikan dulu nih syaratnya nih untuk para milenial oke syarat pertama adalah KTP NPWP oke kemudian atau keluarga yes jika milenial sudah menikah dilampirkan buku nikah atau akta nikah dari catatan sipil gak boleh akta nikah dari gereja loh oke harus jadi catatan sipil oke kemudian data kerjanya SK kerja slip gaji 3 bulan terakhir dan mutasi rekening 3 bulan terakhir gitu aja masyaratannya kirim ke galeri marketing nanti saya menikah kiris di sini ada di bawah sini ya ada di bawah sini ya nah tadi lo sempet mention gak boleh akat atau buku nikah dari gereja ini sebenarnya ya KPK syariah di bangsa Indonesia fleksibel ya ini bisa non muslim juga dong ya berarti nah ini dia yang terkadang salah persepsi oke 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 beberapa orang ada yang berpikiran wah syariah khusus muslim tidak syariah itu apa apa ya intergo internasional ya universal jadi semua pun bisa bisa berhak merasakan dari sistem syariahnya tersebut karena kan yang syariah itu adalah sistem perekonomiannya sistem KPRnya bukan dari segala macam administrasinya bukan administrasinya bukan administrasinya bukan siapa pun berhak dapat fasilitas KPR syariah siapa pun berhak berhak semuanya yang muslim atau yang non muslim boleh pakai KPR syariah betul sekali betul ya kita lanjut ke simulasi KPR nih dari si Pito Monterey 2A luas tanah 72 bangunan 61 harganya 842 juta 842 juta nah untuk DP nya bank syariah mandiri itu DP nya minimal berapa persen bro untuk DP saat ini masih stabil 5% ya cukup 5% ya ada instana profile gak di bank syariah indonesia itu belum ada belum ada tapi bank syariah indonesia ini memfasilitasi DP minimnya yaitu 5% ya dan ingat nih bulan ini bulan Juni 2021 kalau misalkan ada perubahan regulasi dari bank syariah indonesia saya gua gak tahu pokoknya masih bisa 5% ya 5% KPR pertama 5% KPR pertama berarti DP nya berapa bro kalau 5% bisa tahu dihitungin Mas Basten boleh boleh oke atau mungkin teman-teman udah ada tuh simulasi simulasi KPR yang pernah dikasih ke konsumen kita coba jadinya kita hitung bareng-bareng 5% 42 juta 42 berarti 798 ya 798 juta itu pelafon kredit ya setelah dipotong DP contoh kita ambil di 15 tahun oke 15 tahun yang paling umum konsumen kita semua paling umum itu ambilnya 20 tahun 20 tahun karena kan millennial ya jadi pengennya panjang 20 tahun kita ambil 20 tahun flat 20 tahun itu aksulan per bulannya hanya di 7 juta oke 438.406 rupiah jadi 7 juta flat tetap sampai 20 tahun dari 1 sampai lunas ya mau ada surplus defisit segala macam kondisi ekonomi pandemi pandemi kedua hujan badai dia tetap segitu ya itu enaknya floating flat flat eh sorry flat 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 floating jadi 7 jutaan DP nya berapa tadi bro DP nya berapa? 42 juta DP 42 juta KPR nya 798 nah itu bunganya berapa tadi? 9,5% 5% cukup pura kan ya untuk tipe montrey 2 72 61 7 jutaan misalkan dengan dengan angsuran 7 jutaan dia harus punya penghasilan berapa? kita ambil di 50% nya berarti nasabah tersebut minimal itu 15 juta 15 juta itu di luar ada bagai bank checking ya karena nanti jika nasabah teman-teman ada ada hasil bank checking yang di cicilan lu masuk perhitungan juga masuk perhitungan juga? masuk perhitungan jadi misalkan nih teman-teman punya penghasilan 15 juta which is sudah bisa ngambil si tipe montrey 2 ini ya betul jadi penghasilan 15 juta itu lu mau single boleh atau lu mau join income suami istri 15 juta udah bisa ngambil tipe yang ini nah kayak gitu nah abis itu kalau misalkan nih penghasilan 15 juta ada cicilan mobil ada cicilan mobilnya let's say 4 juta lah bisa nggak dengan penghasilan 15 juta? nggak bisa jadi penghasilannya harus berapa? berarti harus ditambah 4 juta lagi 15 juta kurang lebih 19 juta 19 juta nah itu kalau ada cicilan mobil kalau ada kartu kredit? kita ambil kalau kartu kredit biasanya lebih praktisnya itu baki debit yang dihasilkan kartu kredit kita ambil 10% nya contoh para millennial memiliki kartu kredit contoh bank lain bank profesional limit itu 15 juta ada pemakaian di 8 juta maka maka kami mengambilnya 800 ribu perhitungannya 800 ribu ya jadi dari 15 juta penghasilan tambah si langsuran 800 ribu betul tambah 800 ribu dan tambah 7 juta 400 ini oke jadi kalau teman-teman punya cicilan mobil 4 juta abis itu ada kartu kredit pemakaian 8 juta betul dengan limit 15 juta berarti yang demi 800 ribu berhasilan lu berdua suami istri harus 19 juta 800 ribu untuk ambil unit yang ini ya itu untuk si unit si Montre 2 gua satu lagi deh satu lagi ya unit Montre 1 oke unit Montre 1 yang lu saran 60 dan 51 bro Petrus boleh dibantu bro Petrus harganya berapa nih? pastinya 719 jutaan 719 juta dan 19 jutaan di bulan Juni ini lagi ada promo jadi berapa ya bro? promo? wah promo bagus banget itu jadi 705 jutaan 705? nah 71 tepatnya ha? 71 juta 71 jutaan 705 jutaan 701 jutaan saya diskon lagi ke bulan Juni diskon lagi 71 jutaan penting banget itu udah free terus-terusan BPATB, AJB, PPM, BPN udah free semuanya kecuali BNAPR ya BNAPR baik sendiri tapi free profitnya maaf free admin itu sudah dipotong DP itu? itu belum itu belum itu belum belum beda lagi ini DP sendiri BKPR sendiri ini BKPR ini yang berat cuma asuransi jiwa asuransi bakaran dan notaris udah itu doang tapi gue ingetin sekali lagi ini Bank Seria Indonesia nggak ada biaya KPR yang harus disiapin cuma DP doang bener ya pas Reza gitu ya iya oke lanjut ke simulasi KPR Monterey 1 tipenya 60-51 bukan 905 ya? iya oke jadi berapa mas Reza cicilan bulanan untuk 20 iya sekarang gini deh i mean yang paling tinggi ya 30 tahun lah ya paling tinggi nggak apa kita 30 tahun untuk harganya berarti tadi 701 juta ya? dipotong DP 5% jadi berapa? nah di skor 701 juta dipotong DP nya 5% jadi kalau ada potong DP bentar saya gitu coba teman terbang itu kita ambil 30 tahun ya makanya saya bingung nih Bapak 35 jutaan 35-50 ribu lah berarti 665 juta ya KPN ya iya betul kan? oke kita 12 kali 30 tahun terus 65 juta 360 kita hitung langsung yang paling akurat tenornya yang paling lama ya itu 30 tahun ya 665 juta dipomontornya 1 dengan plafon 665 juta setelah dipotong DP selama 30 tahun itu cicilannya di 5.835.850 tetap dari 1 sampai 30 tahun 1 sampai 30 20 tahun ya tidak sampai 6 juta berarti penghasilan lo harus 11 juta benar 11 juta aja udah bisa beli Monterrey 1 single atau lo mau udah berkeluarga penghasilan lo 11 juta itu tanpa ada cicilan lainnya betul 11 juta dan yang harus lo siapin tadi berapa brokretus untuk DP nya DP nya itu 35 juta 5 juta tanpa biaya KPR khusus di Bank Serial Indonesia jadi hanya 35 juta ya udah berarti udah langsung akat kalo penghasilan lo 11 juta lu punya DP 35 juta ya akat udah selesai udah selesai perkara itu mudah banget sih sebenernya ya bener banget tinggal beda-beda kerjaan ingat jangan beda-beda kerjaan ya susah kerjanya sama sekarang kalo beda kerjaan tapi upgrade ya gak apa-apa juga gak ada yang salah tetap lah tetap lah bekerja keras sampe bos anda kaya itu slogan banget itu slogan banget itu slogan banget itu amazing itu bos yang kaya saya tidak saya tidak tahu apa-apa tidak kenal beliau saya wadaw oke ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol masalah Bang Seria Mandiri profilnya abis itu bunga-bunganya abis itu simulasi KPRnya ini kira-kira ada yang ditanyain lagi gak? saya kira sudah cukup lengkap ya penjelasan bener-bener Bapak Reza Oktepin bukan? bukan Arthur Revy ya Arthur Revy ya Bapak Reza ini jadi menurut saya ini adalah kesempatan yang baik yang bisa digunakan oleh para calon buyer pembeli rumah atau yang baru memiliki aset perumahan itu bisa menggunakan fasilitas KPR dari Bank Syariah Indonesia bener-bener tapi sebelum gue menutup sih gue ada satu lagi yang mau gue tanyain yaitu ini sebenarnya masuk ke konten sensitif ya jadi mungkin beberapa teman-teman yang mencari KPR biasanya yang KPR mindset banget itu mereka membicarakan apakah KPR ini KPR Syariah ini sudah KPR Syariah murni nah gitu gue mau tanyain sebenarnya sama Mas Reza kenapa ada orang-orang yang mau menggunakan KPR Syariah murni sehingga membeda-bedakan KPR Syariah ini KPR Syariah ini kenapa bisa begitu Mas Reza? baik memang pertanyaannya yang super sekali nih karena memang beberapa orang ada yang sensitif perihal transaksi Syariah ini ya karenanya kami juga pastinya didukung oleh ahli-ahli yang dibidangnya tersebut dari Bank Syariah Mandiri dari BNI Syariah ataupun dari BNI Syariah itu juga sudah mengeluarkan fatwa-fatwanya juga mengenai transaksi ini dan Insya Allah apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan prosedurnya atau apa sudah sesuai dengan jalurnya begitu yang dikeluarkan dari MPUI ya betul ya dan akat yang digunakan di Bank Syariah Indonesia sahabat BSI dimana benar-benar berada itu adalah akat murabaha akat murabaha itu adalah akat jual beli baik gitu jadi nanti pada saat akat itu nanti akan ada dua akat murabaha dan wakalah itu yang akan digunakan oleh BSI dalam proses KPR ini wakalah adalah proses mewakilkan nasabah memberikan kuasa pada bank untuk membeli agunan tersebut di developer kemudian dijual dijual kembali jadi sebenarnya satu sih yang belum kita tanyai kalau di bank konvensional kalau kita telat bayar cicilan kan ada denda ya nah kalau misalkan di Syariah ini dia apa ngomongnya dendakah atau apa ya pada saat di bank yang lalu sebelum merger itu memang saya katakan ada jadi nanti masuknya ke badan zakat namun input terbaru yang saya dapat di pada seten ini Alhamdulillah untuk denda keterlambatan itu di BSI di Hilakat itu adalah produk salah satu bank Syariah juga ada dari ketiga itu ada itu adalah produk yang lumayan bagus dan Alhamdulillah sudah diterapkan di saat ini jadi denda di hilangkan di hilangkan tapi tetap yang telat masuk kolektabilitas bang Indonesia masuk kolektabilitas bang Indonesia jadi nanti ngejelekin nama lo juga ya jadi tetap bayar gamsuran sesuai waktunya sebelum jatuh tempo oke deh teman-teman ini thank you banget ya hari ini udah nonton video gue kali ini kita bicara tentang KPR Syariah ya oleh Bank Syariah Indonesia oke kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan atau punya pandangan lain mengenai Syariah segala macem boleh langsung komen, like, subscribe, atau DM gue di Instagram infocitralencigubur atau nih ada mau tanya-tanya harga yang terbaru nih atau promo-promo apa nih dari teman-teman gue di marketing juga boleh nanti Instagramnya gue kasih disini atau mau langsung KPR Syariah mau nanya gitu loh mas Reza udah punya istri atau belum atau boleh juga nih langsung Instagramnya mas Reza boleh DM ya mau tanya tentang KPR boleh ya nanti dicapain oke guys thank you banget yang udah join gue hari ini sampai jumpa di video selanjutnya bye